Oke, Om menanggapi pemecatan Ketua KPU Pak Hasim ini, Om. Gimana Om? Saya adalah orang yang paling protes dengan sikap JKPP yang memecat dan memberintikan Ketua KPU Hasim Masyari sebagai ketua mampu anggota KPU. Kenapa? Karena menurut saya ini adalah proses kejaliman. Karena, saya ceritakan dari awal ya, bahwa Saya adalah orang pertama yang melaporkan Ketua KPU dengan pengakuan Hasnaini. Kemudian, kita laporkan ke DKPP, kemudian Hasnaini membuat klarifikasi dan menyatakan dia terstatkan dan stres dan minta maaf. Lalu selesai. Nah, kemudian tidak berapa lama kemudian Hasnaini melaporkan lagi, baik di kepolisian maupun di mana, tidak terbukti. Nah, harusnya Dewan Kehormatan Penyelenggara-Pemiru itu, jangan asal terima laporan-laporan seperti gitu. Kalau banyak orang merasa diperkosa, ya silahkan dibuktikan dulu di pengadilan. Setelah ada bukti bahwa Hasnaini melakukan upaya, apakah ini suka sama suka? Apakah ini pemerasan? Kalau saya melihat ini adalah motif lain victim, yang di mana seorang wanita mendekati seorang yang sudah bersuami, harusnya dia yang dilaporkan oleh istri daripada Hasnaini. Karena telah berhubungan badan dengan pengakuan dia itu. Bukan, Pak Hasnain dalam tertekan, tidak apa, sampai Pak Hasnain bisa membuat satu pernyataan, akan membayar 30 juta sebulan, membayar uang makan di restoran satu bulan satu minggu sekali, membiayai tiket perjalanan pesawat terbang. Dan apabila tidak dipenuhi selama satu bulan, dan tiap hari menelpon sehari satu kali, maka akan dikena denda 4 miliar. 4 miliar ini bisa dicicil sebuah 40 tahun. Itu kan bentuk pemberasan, ini bukan satu persekongkulan jahat, kejahatan gitu. Harusnya DKPP memeriksa dulu, ya ini orang yang punya niat jahat, bukan bicara menyangkut etika atau moral dari seorang penyelenggara yang tidak boleh menikah dengan sesama, anggota KPU, ataupun menjanjikan karena dia cuma 3-4,5 juta. Harusnya Pak Hasnain ini berlindungi, karena Pak Hasnain ini bersumpah untuk setiap negara dan menjaga rahasia negara. Eh malah negara yang memukai rahasia pribadinya beliau, kecuali beliau berhubungan dengan anak SMP, anak yang dibuat umur. Ini adalah dengan orang yang mengaku punya suami, siapa suaminya, dia warga negara mana. Karena dia dalam sisi sebagai kompensis apa, kalau dia menggerakkan semua komunitas, komunitas sama untuk menjatuhkan Pak Hasnain, berarti dia punya motivasi apa? Karena Pak Hasnain ini adalah orang yang penting, yang telah berhasil menyelenggarakan pemilu, yang dimana pemilunya itu telah berhasil. Jangan kita sepelekan hal seperti harus mencapai terima kasih. Kalau menyangkut bicara rahasia, banyak rahasia negara di Ketua ini. Bagaimana kalau dia menyampaikan curhat kumah, apakah dia mau? Sehingga bisa kalian semua yang atau rahasia negara itu dijaga ketika beliau sakit hati. Ini pertanyaan sekali saya buat teman-teman, agar diambil kembali keputusan itu, kemudian diserahkan saja ke pihak berwajib. Ya dimana-mana juga, pejabat-pejabat juga sebelum ada keputusan berbatasan ketetap, mereka tidak diganti, kok ini dipecat. Apa motivasi dibalik ini semua? Apakah ini menurutkan politik, selama ini mungkin mereka kompak, kemudian dengan mungkin Pak Hasnain akan menjadi menteri di Kabinet yang baru, sehingga beliau dipermalukan seperti ini. Orang yang membaca kutip, itu kan suatu hal yang menurut saya adalah hal yang positif. Nah tiba-tiba mendengar berita negatif seperti ini, ada beberapa kejadian. Ada general berbintang tiga yang dipras oleh istri sirinya, yang mengaku ada fotonika dan sebagainya. Tetap bisa diatasi, kok. Salah dibuktikan, ternyata itu karena bentuk video klip. Dan di penjara dan dikembalikan harta-hartanya. Harusnya negara ini melindungi Pak Hasnain. Apabila ada oknum wanita yang masuk di situ, kemudian dijaga, dilindungi, bahwa kalian kalau begini kalian akan kena hukuman atau apa gitu. Jangan itu dijadikan, apalagi ditangani oleh sebuah LBH dari Universitas Ternama di Indonesia, di Jakarta. Kalian gak mikir yang kalian hadapi ini siapa gitu. Kalau contoh ada orang, dia hutang-hutang dalam bisnis judi. Judinya belum bayar, bandarnya disuruh nagi. Ya gak bisa ditagih. Karena ini merupakan hasil kejahatan. Suatu perbuatan yang dilarang, bagaimana bisa menagih, ilegal gitu. Sedangkan hubungan mereka hubungan ilegal. Harusnya suka sama suka, harusnya melaporkan itu adalah istri atau suami. Para pelaku itu, jika mereka terikat perkawinan yang sah. Nah kalau mereka hanya marah, gara-gara tidak terpenuh nyambek, tiba-tiba dimarahin kan kasihan hasil. Dan itu kan sifat manusia. Namanya juga orang yang tergoda dengan tata-harta dan wanita. Yang penting kan dia gak korupsi. Karena masalah wanita itu, selama wanita itu normal, justru saya anggap ini wanita itu tidak normal. Karena mencari harta. Dengan cara seperti ini memancing. Dia membuat satu alibi rekam jejak digital dengan cara pura-pura menyatakan sakit sehingga ada balasan dan itu dijadikan bukti oleh dia. Saya gak tahu hasilnya, apakah sakit atau tidak sakit. Agar harusnya diteliti. Jadi kalau semua bicara etika-etika semua ya gak bisa. Harus ada tertentu, kecuali minta uang. Itu pun harus dibuktikan melalui lembaga yang namanya peradilan. Yudikatif. Itu mulai dari tingkat pendidikan, penguntutan, sampai ponis daripada pengadilan. Jadi, negara harus melindungi Pak Hasin bukan membongkar boroknya, boroknya dengan menggunakan itu salah. Karena, harus kita coba memberi apresiasi pada penelenggaraan negara. Jangan dicari kesalahan-kesalahan yang tidak ada kaitan dengan penelenggaraan itu. Atau dia kecuali dia menggunakan uang negara ini kan tidak. Tidak ada menggunakan uang negara. Memang, jangan dikait-kaitkan dengan kunjungan ke Amsterdam, itu biasa. Hampir semua pejabat dan penggara ini ke luar negeri. Apalagi sisa anggaran. Banyak yang keliling. Kalau gitu nanti, saya tungguin aja. Nanti saya foto-foto aja semua pejabat-pejabat yang lagi jalanan dengan bukan istrinya. Habis itu kalian pecat semua ya. Habis itu, bilang etika, segala macam. Kan tidak begitu caranya gitu. Kecuali membuat, merugikan orang lain, menipu korupsi boleh. Tapi ini kan tidak ada. Tapi kalau ini ada dugaan politik, jalurnya, jalur politiknya kayak gimana mungkin? Kalau saya ini pribadi, tidak ada politik. Hanya orang aja yang sakit hati dan yang membuktikan. Mungkin pemerasaannya tidak berhasil gitu. Dengan cara yaudah, ini kan mempermalukan pehasil. Tapi bukan dengan cara begitu, seharusnya memperlakukan pejabat tinggi negara itu. Cukup dengan cara. Buat laporan polisi kalau terbukti, pecat. Kalau kita ya jangan. Enak banget. Dia udah mendapat kenikmatan. Kegantengannya pehasil. Kemudian dapat uang. Kemudian dia sekarang jadi pahlawan. Padahal dia pelakunya. Dia penjahatnya dia. Ya kan? Kalau tidak ada uang sih masih hormat. Kita punya uang, ada pernyataan. Sudah setahun kejadiannya. Kenapa baru mau dilaporkan sekarang? Ini adalah tindakan mempermalukan diri. Ya mungkin saat ini berpihak sama mereka. Dan pasti mau dipecat. Tapi insya Allah nanti enggak akan seperti itu. Kita akan laporkan. Hajar akan melaporkan dia. Kedana. Oke, siap. LSM. Hajar. Melaporkan wanita itu. Oke, siap. Mungkin yang-yang-yang dia mata-mata asik. Kapan rencananya, Om? Segera. Tapi dugaan itu, maksudnya dugaan mata asik. Iya, saya enggak tahu. Sampai dia bisa tahu semua. Hebat banget ya sampai Pak Asim mau bayar dia 4 miliar. Luar biasa. Oke, siap. Thank you, Om. Sampai jumpa di video selanjutnya.